Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di Riston Studio kali ini saya akan memberikan informasi tentang sebuah mic yang menurut saya recommended buat kalian para youtuber, youtuber pemula khususnya akan tetapi mic ini mampu mengurangi atau meredius suara-suara noise di sekitar nah mic ini sangat cocok digunakan untuk kalian yang sering membuat konten-konten vlog, konten-konten prank, ataupun konten vlog wisata ya teman-teman simak terus videonya mic merupakan suatu peralatan untuk recording mic kali ini yang saya gunakan adalah mic clip-on mic clip-on ini adalah Boya BY-M1 yang sudah saya review sepenuh sebelumnya reviewnya banyak sekali yang pernah saya buat untuk wawancara pernah saya buat untuk jalan-jalan ya indoor maupun outdoor nah kali ini saya juga akan mereview mic clip-on nah kali ini adalah mic wireless wireless clip-on dari Saramonic ya teman-teman ini dia mic nya oke jadi dalam paket pembeliannya saya mendapat satu receiver dan dua transmitter langsung saja saya buka sebetulnya mic ini sudah saya uji coba dari dua minggu yang lalu teman-teman tapi saya mau review itu gimana ya jadi saya takut informasi yang saya berikan ke teman-teman itu salah ya oke oke langsung saja kita lihat langsung saja kita buka ini box nya sangat premium sekali yaitu kita mendapat satu receiver 500 receiver Saramonic kemudian ada dua transmitter teman-teman nah menurut spesifikasinya satu receiver ini bisa tersambung ke delapan transmitter wow mantap sekali ya kalau untuk prank pareng-pareng ini cocok ini ya untuk perlombaan itu syuting-syuting perlombaan ini sangat cocok sekali kalau saya lihat dari build quality nya ini adalah plastik ya kayak atom gitu ya jadi kalau saya lihat dari body nya itu kayaknya dengan harga segitu ya ini ini kayak mainan yang kurang elegan ya kemudian di receiver nya ini terdapat line-on ini yang langsung ke perangkat bisa ke handphone bisa ke PC laptop atau langsung ke kamera kemudian ada lubang wire di sini ya untuk wiring misalnya kita nambah transmitter yang tadinya sampai yang kita dapat dua ini bisa dihubungkan sampai delapan ya kita bisa pair di sini ya untuk nyambungkan kita bisa menggunakan jarum atau kita juga dapat seperti pembuka SIM card yang ada di HP kemudian ini charger nya pakai type C USB DC 5V pakai type C ya teman-teman oke kemudian dari transmitter nya sendiri ya transmitter nya sendiri seperti ini model nya wireless ada logonya wireless kemudian ini ada tombol pair atau volume ya kalau saya menyebutnya ini lebih ke gain jadi kalau kita pesarkan ini semakin noise cuma dia semakin melebar semakin kuat daya tangkapnya kalau kita kurangi ini semakin mengecil daya tangkapnya cuma noise nya juga semakin kecil kemudian di sisi lainnya ada lubang charger lubang charger nya yaitu USB DC 5V sama dengan receiver nya kemudian ini kita sambungkan ke mic nya kita sambungkan ke mic mic langsung ke clip on yang saya suka dari mic ini ya yang saya suka transmitter nya sudah built in mic jadi meskipun kita tidak menggunakan mic clip on tambahan nah ini sudah bisa digunakan sebagai mic nah disini sudah built in mic oke kemudian selain dari tiga perangkat ini kita juga mendapat satu box lagi yang berisi kabel dan mic clip on teman-teman oke mic clip on ya kita dapat dua mic clip on kita dapat dua mic clip on teman-teman ya dengan kabel yang premium kemudian kita dapat dua kabel yang satu kabel TRS to TRRS ya ini biasanya untuk KP dan satu kabel lagi adalah TRS to TRRS biasanya langsung ke kamera seperti ini dan kita juga dapat tiga buah kabel charger type C ya kabel charger type C sayangnya kita disini tidak mendapat charger nya teman-teman kita hanya mendapat kabel nya saja oke jadi inilah bundling nya saya buka lagi ada juga pouch nya pouch nya ini bisa untuk nyimpen kalau kita bawa apa ya kita bawa dua atau bawa semuanya kita taruh sini tapi kalau kemarin sudah saya coba ya kalau kita masukkan semua ini ke pouch ini tidak cukup ya teman-teman agak penuh gitu tapi menurut saya alangkah baiknya kalau kita itu beli pouch yang hard case jadi bisa melindungi mic nya ataupun perkabelannya nah kemudian di bawah ini ada ya satu pak lagi yaitu buku manual nah disini kita juga dapat nih colokan pembuka SIM card yang kita bisa gunakan untuk piring teman-teman ya nah disini di lubang ini lubang pair ini lubang pair ini bisa kita colok dengan oke teman-teman langsung saja kita coba kalau sekarang saya menggunakan mic clip on yaitu Poya PM1 langsung kita set up nah set up nya seperti ini saya tunjukkan sederhana saja ya nah ini ini kita hubungan ke layout yang TRS ya teman-teman kemudian ini yang TRRS ini ke handphone saya pinggirkan dulu kita coba satu transmitter kemudian mic clip on nya ini kita sambungkan ke mic nah seperti ini kalau sekarang saya pakai mic Poya PM1 clip on yang pakai kabel ya saya akan mencoba pakai Saramonic wireless ini ya Saramonic Bling 500 atau Bling 500 langsung saya pakai dan langsung saya gunakan di handphone saya oke ini suaranya ini adalah suara dari Saramonic Bling 500 atau Saramonic Bling 500 yang langsung saya hubungkan ke handphone bagaimana suaranya kalian bisa membedakan sendiri antara mic clip on Poya dan Saramonic Bling 500 oke saya masih pakai sambungan clip on ya nanti lagi kita coba langsung saja kita gunakan mic yang built-in yang ada di sini nah ini penampakannya Saramonic nya kalau sudah menyala teman-teman nah untuk tombol pair nya atau volume nya atau bisa saya sebut gain di sini ini kalau saya tambah dua petikan itu langsung dia naik itu satu dua nah maksimal ini tiga titik lampu ini maksimal teman-teman ya hasil suaranya seperti ini kalau saya minimalkan satu dua satu dua satu dua nah ini suaranya yang paling kecil ya ini menurut saya noise nya paling kecil nah untuk saat ini saya menggunakan mic Saramonic Bling 500 ini tanpa menggunakan clip on ya tanpa menggunakan clip on dan mic Poya saya itu juga lepas nah oke ini hasilnya ya cek satu cek satu dua tiga cek satu satu dua satu dua cek coba saya tambahin volume nya dulu maksimal cek satu dua cek cek satu 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 dua satu dua satu dua satu dua nah ini hasilnya ya teman-teman ya oke sekian review saya tentang Saramonic atau unboxing nya ya next saya akan mereview tentang jarak seberapa jauh sih mic Saramonic ini masih bisa digunakan dan kita disini kan punya dua transmitter bagaimana hasilnya jika satu transmitter ini ada di dekat ada di dekat receiver dan yang satunya ada di jauh receiver apa perbandingannya nanti akan saya ulas di video selanjutnya oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa pada video selanjutnya jangan lupa untuk like subscribe share kalau memang perlu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh